terkait dengan bentang alam fluvial masih melanjutkan jadi kalau minggu lalu kita di bentang alam yulia dimana proses yang terjadi oleh agen geomorphic itu berupa proses degradasi erosi atau penurunan elevasi maupun proses aggradasi yaitu penambahan elevasi atau sedimentasi atau deposisi jadi sebetulnya bentang alam yang terbentuk ini oleh agen-agen geomorphic ini terkait dengan dua proses erosi maupun deposisi baik yulian, angin, maupun air permukaan jadi pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang bentang alam yang dibentuk oleh apa namanya, air permukaan nah kalau eulian kemarin itu apa namanya, bergerak ya karena ada perbedaan tekanan yang diakibatkan oleh perbedaan temperatur yang diterima oleh permukaan bumi maka kalau air permukaan itu motor penggeraknya adalah gravitasi bumi baik ya, jadi kita akan lihat bagaimana proses iulian itu bekerja mengubah bentuk permukaan bumi menghasilkan bentuk-bentuk lahan tertentu ya baik, sebelumnya kita melihat bagaimana erosi sungai bekerja ya, jadi apa namanya erosi sungai pada prinsipnya dia apa namanya mengambil atau mendegradasi ya mengurangi elevasi permukaan bumi ya disitu dengan tiga cara dia mengerosi ke bawah down cutting jadi erosi vertikal dia mengerosi ke samping atau erosi lateral dan juga nanti ada erosi ke hulu ya disitu di mana dia akan memperpanjang lembah sungai yang ada jadi kalau yang pertama down cutting itu memperdalam kalau erosi lateral memperlebar lembah ya, kalau erosi ke hulu ya, itu dia memperpanjang ya, jadi ini kita terkait dengan lembah sungai nah, di dalam proses tersebut ada beberapa terminologi yang kita diskusikan sebentar ya yang pertama korasi atau abrasi jadi disini apa namanya kita bicara tentang partikel sedimen yang di bawah sungai kemudian dia mengerus batuan yang ada di teping ataupun dasar sungai jadi ini mirip seperti kalau eolian kemarin itu gerak bed load yang salto ya, saltation nah, disini ketika partikel tersebut jatuh membentur dasar atau teping sungai maka itu disebut sebagai proses korasi atau abrasi kemudian ada istilah hidrolik atau hidrasi ini adalah kekuatan aliran air ya, energi air yang ini nanti kita diskusikan sebab diwakili oleh kecepatan alian kemudian ada atrisi atrisi ini partikel sedimen yang saling bertumbuhkan ya, jadi disini partikel sedimen akan semakin mengecil karena dia saling bertumbuhkan di dalam proses transportasinya ya, jadi begitu dia di erosi masuk ke dalam media air permukaan yang bergerak maka dia apa namanya akan mengalami atrisi atau benturan antar partikel di dalam air yang bergerak tadi ya disitu kemudian ada korosi nah, korosi ini khas di air permukaan karena kalau Iolian tidak bisa ya karena antara angin itu dia tidak bisa melakukan reaksi kimia tertentu dengan batuan ya, disitu jadi kalau air bisa jadi disini air permukaan karena dia bisa apa namanya terlibat dalam proses solusi maka akan terjadi reaksi kimia antara air sungai dan batuan ya, itu kita sebut sebagai korosi baik, itu istilah-istilah yang nanti mungkin akan muncul ya di dalam diskusi-diskusi kita memahami bagaimana erosi sungai itu terjadi baik pada perjalanannya air permukaan tidak langsung membentuk sungai ya, tapi dia berkembang berevolusi awalnya dia membentuk aliran lembaran dulu seed seed flow ya, disini jadi seperti kita lihat disini ini seed flow biasanya dia pada permukaan bumi yang miringnya relatif landai gak bisa datar ya, harus miring karena untuk bisa bergerak oleh gravitasi bumi harus berada pada permukaan yang miring ya, disitu nah, jadi misalkan kita lihat seperti di pekarangan di jala di alaman gitu ya di kebun itu air ketika hujan dia kemudian mengenai permukaan bumi setelah itu dia bergerak ya, membentuk lembaran-lembaran ya, disitu kalau pun ada alur-alur seperti yang kita lihat disini ini apa namanya dia tidak permanen artinya dia bisa berganti nah, ini alur-alur kecil ini bagian dari apa namanya seed flow ya, disitu nah, jadi awalnya adalah seed flow aliran lembaran kemudian kalau kita lihat aliran lembaran ini bertumpuk pada satu alur kecil ya, disini alur kecil ini kita sebut sebagai reels reels ini dia mengumpulkan dari aliran lembaran sekitarnya mengumpulkan apa? mengumpulkan air dan sedimen yang dierosi oleh aliran lembaran tadi ya jadi satu kemudian dia bergerak menuruni lereng tersebut nah, reels ini sifatnya dia tidak permanen ya, jadi tidak permanen itu artinya setelah hujan dia bisa hilang gitu atau ketika hujan keesokan harinya sudah berganti atau kalau hujannya dalam jangka waktu lama misalkan 2-3 jam posisi reels ini akan berubah-ubah ya, disitu sesuai dengan volume dan kekuatan hidrolik dari aliran lembaran tadi jadi reels tidak permanen ya nah, reels ini seiring dia dengan menuruni lereng dia akan bergabung satu sama lain ya nah, ini dia akan membentuk gulis ya, gulis ini gabungan dari beberapa reels ya, dan dia sifatnya sudah mulai permanen setelah hujan dia ya tetap disitu nanti kalau hujan berikutnya ya aliran dari beberapa reels itu akan mengisi guli tadi jadi guli sudah mulai permanen ya tetapi dia sifatnya hanya terisi ketika hujan atau sesaat setelah hujan ya, disitu nah, sehingga guli ini kadang disebut juga sebagai hulu sungai yang memiliki sifat intermittent intermittent itu artinya dia hanya terisi air sesaat setelah hujan atau ketika hujan ya, selama hujan nah, berbeda dengan valley valley ini lembah sungai ya, dimana dia akan terisi air ya, disini cenderung terisi air sepanjang tahun atau sifatnya perennial ada juga lembah-lembah sungai kalau di bagian hulu yang sifatnya sebagai intermittent ada juga ya, disitu terutama di daerah pekulungan nah, bagaimana membedakan guli dan valley karena sifatnya kan sama-sama permanen ya, dimensi ya jadi kalau kita lihat dari foto ini guli itu ya kalau bahasa Indonesia parit ya jadi ukurannya masih antara lebar gitu ya sama dalam itu masih masih apa namanya ibaratnya masih bisa kita seberangi gitu ya itu guli tapi kalau valley lembah itu kita untuk menyebrang harus punya alat bantu seperti jembatan gitu ya udah terlalu lebar ya, jadi kalau udah lebar itu kita sebut sebagai lembah jadi lebar dan dalam itu sudah lembah sungai tapi kalau masih sempit masih dangkal itu adalah guli ya tapi ingat guli dan valley ini sudah mulai permanen sudah permanen ya beda sama rails baik itu ya nah, kemudian lembah sungai ini sendiri ya dia didefinisikan ya sebagai morfologi yang memiliki bentuk cekung atau depresi dimana dia mengumpulkan aliran air sungai tadi ya disitu kemudian kalau kita iris ya kita iris dia dalam bentuk penamanya irisan-irisan penampang atau profil kita akan melihat bentuk-bentuk V dan U ini tergantung posisinya ya disitu jadi kalau di bagian hulu dimana dia didominasi oleh erosi vertikal ya down cutting maka dia bentuknya V lembahnya tapi kalau di bagian hilir dimana erosinya cenderung lateral ya lebar dia akan menghasilkan bentuk U ya disitu jadi lembah U nah jadi kalau lembah V itu biasanya daerah hulu lembah U itu di daerah hilir gitu ya disitu jadi ini juga menunjukkan perbedaan sifat erosinya kalau V itu down cutting nya dominan kalau U erosi lateral nya yang dominan nah kemudian kalau kita lihat ke bagian hulu sekali ya disitu biasanya di bagian hulu itu ada gerakan-gerakan maksa seperti yang kita lihat di foto sini ya jadi karena sungai itu mengerosi tebing jadi tebingnya semakin lama semakin tegap maka seringkali di bagian hulu sungai itu terjadi gerakan maksa ya entah itu selam entah itu krip gitu ya entah itu rockfall tapi intinya ada gerakan masa nah sehingga kemudian bekas-bekas gerakan masa tadi itu menjadi guli yang itu kemudian bisa dialiri oleh air sungai oleh air permukaan sehingga lama-lama dia membesar menjadi lembah sungai nah dengan cara demikian maka sungai itu berkembang ke arah hulu ini yang kita sebut sebagai erosi ke arah hulu atau headwater erosion ya jadi ingat erosi di sungai itu akan ada tiga cara ya vertikal ke bawah lateral ke samping atau ke arah hulu ya disitu masing-masing beda vertikal untuk memperdalam lateral untuk melemburkan kalau ke arah hulu headwater itu untuk memperpanjang ke arah hulu sungai baik ya itu kemudian kalau tadi penampangnya adalah penampang ilisan yang memotong aliran sungai jadi dia tetap lulus aliran sungai bagaimana kalau kita buat mengikuti aliran sungai sejajar aliran sungai jadi ini disitu sebagai penampang longitudinal yang sebelumnya yang bentuk V bentuk U itu adalah penampang transversal nah sekarang kalau kita lihat penampang longitudinal dari hulu ke hilir manakah kita melihat bahwa penampang sungai ini mengikuti bentuk yang kita kenal sebagai kredit profile atau profil berjenjang jadi yang dimaksud berjenjang itu seperti dalam ini mari kita lihat dulu konsep bahwa sungai itu dia memiliki tugas untuk menerosi permukaan bumi betul erosi juga bisa dilakukan oleh yorian tapi yorian kan tidak efektif dia hanya di beberapa tempat saja berkepal nah sementara kalau ada permukaan itu ada di semua tempat di permukaan bumi di situ pohonnya di atas di atas daratan itu pasti punya air permukaan nah sehingga untuk menerosi permukaan bumi memang efektif adalah tugas dari air permukaan disitu nah di dalam menerosi permukaan bumi air permukaan itu punya target membentuk permukaan bumi yang hampir datar yang kita susah sebagai panel plane disitu nah panel plane sasi atau hampir datar ini membutuhkan kerja keras sungai yang dimana dia secara bertahap mengurangi atau mendegradasi elevasi permukaan bumi jadi mengurangi gitu ya disitu nah secara bertahap nah secara bertahap kita meneruskan sungai berjejang setahap demi setahap selapis demi selapis disitu nah kita kembali disini ya penampaknya persatir dengan perolongan untuk permukaan bumi saat ini yang diada semakin ujungnya ujung ujung perolongan atas di perolongan disitu penampaknya adalah permukaan laut nah kenapa permukaan laut karena permukaan laut ini dianggap sebagai base level ya batas dasar di mana erosi itu terjadi jadi di atas permukaan laut semuanya bisa di erosi sementara di bawah permukaan laut ya ada hanya deposisi jadi base level ini adalah batas terdekat erosi itu terjadi jadi kalau kita perhatikan semua profil yang berjalan di perolongan laut nah jadi tugas grade stream sumai persenjangan melupas ya mendidasi denidasi itu pengelulupasan ya mengerosi regoid hasil terlapukan batuan di permukaan bulumi selapis jadi dia mengelulupas denidasi ya agar apa agar nanti permukaan bulumi itu menjadi semakin datar semakin berkurang elevasinya degradasi sampai dia betul-betul nyaris datar tidak bisa betul-betul datar nyaris datar jadi tujuan akhirnya adalah plan plan nah jadi dia dari satu progres satu artinya apa apapun yang tidak ada progres progres di atas di atas di atas di atas di atas di atas nah ini saya mencapai untuk progres 2 yang akan memenai progres 3 progres 4 progres progres 6 nah di atas di atas progres 12 24 karena di atas progres yang merupakan kerminan jadi distribusi energi potensial dimana erosi sungai itu akan bergerak secara kinetik untuk memang erosi batalan-batalan yang ada di atas peranamannya garis-garis energi potensial ini energi potensial kita ketahui dibetuk oleh beda tinggi oleh gravitasi baik ya jadi disitu selain sumpah laut seperti beskot disitu ada juga lokal 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 seperti dana lokal benar dan hasilnya erosi bisa terjadi di atas tubuh dan kemudian hasil yang bisa digerakkan apapun tubuh atau yang sebut laut laut sendiri ini dia tidak habis dia bisa berkata naik ataupun berkata jadi dia bisa dynamic disitu artinya dia bisa berubah-ubah posisinya nah kalau misalkan berkata naik tentu base level base level nya tentu graded profile ini juga ketika permukaan laut turun disitu tentu graded profile nya akan menesokkan mengapa karena graded profile nya akan pejar permukaan laut sebagai acuan dia di mana referensinya permukaan laut di atas permukaan laut boleh di erosi di bawah permukaan laut tempat deposisi baik kemudian di dalam proses erosi ke arah dulu disitu seringkali sungai harus mengerosi balatuan-balatuan yang resisten resisten terhadap erosi artinya keras perlu waktu lama untuk mengerosi kadang-kadang karena posisi strategi perselilingan balatuan dimana balatuan yang resisten ini diaprit oleh balatuan-balatuan yang mudah di erosi atau lunak disitu maka kadang kita memiliki monofologi yang terjun disitu dimana beratuan yang resisten yang menjadi cap atau bentuknya sehingga beratuan yang berdiri punah dan yang berdiri menjadi bahwa yang resisten kita sudah di 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 dan ketika dari hukum dan kalau-kalau ini yang susah ada yang mampu, ini agak ada perubahan teras yang berbeda dengan ekspresi, bisa jatuh, jadi novel yang di situ Nah, praktis, kita menemukan kemudian, di sini, kemudian proses itu sebetulnya bergurangan, ya, ada yang dikembangkan kembali, tapi dikembangkan kembali, seolah lagi, kemudian terus bergeser ke kiri, gitu ya, menuju ke arah dulu, jadi headwater erosion itu bisa terjadi juga pada fenomena air terjun, ya, di situ Baik, nah, proses korrasi, ya, di situ, jadi di mana butiran-butiran sedimen yang dibawa oleh aliran sungai, ya, sebagai bed load, ini, apa namanya, dia bisa, bisa, apa namanya, mengerosi, gitu ya, mengerosi ke bawah, ke dasar, maupun ke sampingan ya, kalau ke dasar, ya, apabila ini di, di, apa namanya, ada partikel yang cukup besar, ya, putiran balatuan yang cukup besar, rahmenat balatuan, yang kemudian terperangkap dalam aliran air yang bersifat turun bulan, dia bisa menghasilkan korrasi berputar, ya, di sini akibat, ya, di sini, tidak berputar-putar di kerajaan bawah, sehingga menyebabkan kemudian ada lubang-lubang silinder yang cukup dalam, nah, ini kita sebut sebagai potholes, ya, potholes, jadi lubang-lubang bejana gitu ya, pot, ya, sebut, dan ini adalah berbentukkan dari sil koalasi. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya erosi fluvial yang bersifat meninggalkan teras di sini. Nah, teras-teras sungai ini biasanya berkembang pada dataran banjir, dan ini menjerminkan adanya perubahan dari base level tadi. Perubahan base level itu bisa saja darah tanah yang terangkat, atau dengan tata lain, perubahan atau turun, sehingga sungai itu juga bergerak turun, dan mengiklalkan teras sungai sebagai bekas dataran banjir dan sisa erosi masalah lampau. Kita lihat baik ya, nah ini kita lihat baik ya, nah ini bagaimana pembentukan teras ya, jadi awalnya sungai dia apa namanya, membentuk lembah sungai gitu ya, di situ kemudian dia mengerosi secara terapis ya, di situ jadi menghasilkan bentuk lembah yang lebar yang berkepuk gitu ya, di situ sungai yang berkepuk ini berkewok ya, nanti kita akan diskusikan pada bagian sungai berkewok meandar ya, di situ nah, jadi dia kita perhatikan dia meninggalkan lembah sungai yang lebar kemudian ada teras teras sungai di ujungnya ya, di sini sebagai jangkauan erosi lateralnya jadi itu erosi lateralnya paling jauh ke sana gitu ya, di situ meninggalkan terbik-terbik teras sungai ini. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian dada lateralnya kita angkat atau permukaan lalu kita turunkan maka sungai bergerak turun ya nah, dia kemudian meninggalkan teras ke-2 yang lebih rendah nah, seperti itu ya, jadi itu kira-kira pembentukan peranamannya teras sungai ya, kita kembali ke slide baik ya jadi maka terbuka itu S1 yang yang paling bawah itu yang artinya aktif sekarang kemudian sungai berkewok sungai berkewok ini seperti tadi kita lihat di animasi tadi ya jadi cirinya merupakan sungai yang lengkung atau berkewok dimana bagian kewok luar ya, di situ jadi ada dua terbiring ya di sini jadi terbiring kewok luar sama terbiring kewok dalam nah, ada perbedaan di sini karena sungai yang ada dari ini dia adanya bersifat helikoidal ya jadi dia bergerak maju tapi sambil berputir ya di situ seperti ulir ya seperti di bawah di dia nah, jadi apa namanya dia sambil bergerak maju sambil berputir di sini jadi dia akan menerosi di bagian kelok luar ya kemudian hasil erosi kelok luar itu akan diindakan pada bagian kelok dalam ya nah sehingga kita akan punya darapan-dapat di bagian kelok dalam yang disebut sebagai polinta ya disebut sebagai polinta karena dia mirip kuku-kuku di jempol ya di jempol di jempol di mana depannya seperti depan kuku-kuku yang pada jempol di sini jadi ini bergirai dari proses erosi yang terjadi di sungai berkelok nah seringkali ya disitu akibat erosi yang intensif pada kelok luar ini menyebabkan perlengkungan kelokannya menjadi semakin besar ya sehingga dua kelokan bisa saja saling berdekatan dan kemudian menyatu ya disitu nah sehingga meninggalkan pekas kelokannya tadi ya itu tidak akan diadil lagi terlalu jauh berputar ya aliran air akan memilih jalur terdepat dalam alirannya menuju perlokan menuju laut menuju kuara maka bekas kewakan tadi akan ditinggalkan sebagai danau yang tersebut sebagai danau kapal budaya kita lihat dulu ada animasinya ya baik nah ini kita lihat dulu jadi bagaimana untuk menentukan sungai berkelok ya jadi aliran airnya bergerak gitu ya karena dia akan apa namanya mengerosi bagian kelok luar ya dan mengendaratkan pada bagian kelok dalam maka kita akan lihat bagian kelok dalamnya ini ada yang warna kuning ini sebagai warna seri diperkasi posisi sementara kelok luarnya semakin semakin apa namanya radiusnya semakin besar ya disitu oke kita lihat ini menentukan oleh jadi dia jadi diperkasi diperhatikan nah ya dia putus ya disitu kemudian meninggalkan sebagai osboleks ya kita ulangi nah karena kelok luarnya terus-terus dieloksikan ya seperti diperjalanan ya disitu kalau dua kelok luar bertemu ya maka ya dia akan meninggalkan kelokannya tadi terpisah sebagai danau kita kembali ke selat tadi oke baik nah transportasi ya jadi kalau transportasi itu kan kalau ada bed load sama suspended load ya nah kalau air karena dia bisa melalukan ya polasi ya korosi ya karena dia membawa yang terlarut ya disitu sebagai disop load oke kita lihat disini bagaimana gerakan dari masing-masing load tadi ya sebetulnya sama seperti angin ya ya lihat ini faktor energi media ya yang dikombinatikan dengan apa namanya kekurangan bubir dan berat dari para kita yang di bawah ya baik yang rolling spiding maupun salto itu sebagai bed load ya sementara yang ukurannya lembut dan hangout itu terbawa oleh turbulensi air ya sebagai muatan suspended load dan di dalam muatan suspended load juga ada yang terlalu sebagai disop load ya disitu kalau ini nah seperti yang berkata rolling selain ada yang salto juga ya di ukurannya jadi yang bisa selain kita roll itu yang dikir karakal ya sementara kalau pasir itu dia bisa salto yang disitu kalau ukurannya punggah kanal itu dia cenderung akan jadi suspended load ya kemudian kalau hasil korosi yang terlarutnya akan jadi ya pemuatan terlarut ya disitu baik kita kembali ke slide oke nah di dalam apa namanya transportasi sungai ya jadi sungai itu bentuknya macam-macam ya kalau kita lihat di alam tapi secara geometri ada empat bentuk dasar aliran sungai ya bentuk sungai lulus ya berkelok teranyam dan terkepang ya jadi stride meandering berakhir dan astromosing bedanya apa kalau yang stride itu biasanya terjadi pada kelerengan yang landai kelereng perlukaan daratan ya disitu kemudian aliran sungai didominasi oleh muatan suspended ya terlebih sungai stabil nah kemudian apabila sungai yang stride yang lulus ini kita beri bed load ya cukup banyak maka yang terjadi sungai akan berkelok ya disitu nah apabila kita tambah ya disitu jadi bed load yang paling dominan ya jadi suspended load yang kita kurangi kemudian tebing sungai ini dia tidak stabil juga ya dalam arti mudah tutup maka kita akan punya sungai teranyap ya disitu di provided nah tadi kalau misalkan di provided itu artinya apa namanya endapan yang di bawah sungai itu akan diletakkan di di dasar aliran ya sehingga aliran sungai mungkin harus bergerak ya melewati selasa dari muatan yang ditaruh di dasar tadi disitu nah muatan yang ditaruh ini kita sebut sebagai break apa namanya gosong teranyam ya braided bar atau channel bar karena dia ditaruh di channel sungai beda kalau sungai berkelok kan dia muatannya ada di kelok dalam atau poin bar nah bagaimana kalau dia dominannya kalau kita kembali kepada stride ya ternyata stride ini juga punya dia muatan muatan yang diletakkan di dasar sungai ya di tengah-tengah sungai mirip seperti channel baratnya predet nah apakah bisa suspended load itu menghadapkan muatan lempung sebetulnya susah ya disitu harus dipicu oleh adanya vegetasi jadi apabila adanya sungai itu ada ditaruh seperti vegetasi ya vegetasi ini bisa mengikat lempung yang diperoleh suspended load maka suspended load akan terperangkap di tengah pilihan dan kemudian membentuk gosong-gosong lukur yang stabil yang kemudian bisa saja ditutup oleh vegetasi yang rapat yang kita menemukan sebagai sungai terkait pang ya itu bedanya dari empat bentuk dasar geometri adanya sungai yang lebih ditentukan oleh jenis transportnya suspended load atau kombinasi kedua baik ya kemudian dalam proses transportasi suatu saat maka dapan tadi akan dideposisikan ini yang kita ternyata sebagai deposisi fluruvial untuk memenangkannya kita berkenalkan dengan pernamannya diagram hulestorm di sini diagram hulestorm ini dia grafik sederhana yang di bawah suguh x ini uran butir yang kita mengirim di depat kelir-kel pasir kanal sama kemudian suguh y ini kecepatan di sini nah di sini kita berkenal dengan kompetensi aliran stream kompetensi jadi ini terkait dengan kekurangan maksimum yang ditentukan oleh kecepatan aliran jadi misalkan kecepatan aliran 100 cm lebih di sini ini ini bisa dikumpul di situ kita berkata kurva 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 di mana mengambil 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 artikel seri yang ada di bawahnya di situ dengan ada koreksi di situ jauh karting dan kemudian dia membawa artikel tersebut di dalam aliran di atas 100 centipun yang perlu harus jaya sesat tersebut tersebut mengapa terkait dengan sifat kerasifitas lempung karena lana dan lempung ini didominasi oleh mineral lempung yang memiliki kerasifitas tinggi kerasifitas dua karena struktur kristal mineral lempung yang terdua itu karena ikatan ion yang dibentuk oleh lapisan karat ion dan antion ini menyebabkan struktur kristal lempung terus kuat untuk mengerosinya perlu energi besar kemudian korporasi seperti di kolom di posisi dari apa sif itu untuk mengangkat mengelosikan 20 cm per detik dia akan tetap di dalam alihara sampai kecepatan alihara itu kurang dari 5 cm per detik kalau lebih kecil dari 5 cm per detik maka sif yang ada di dalam transportasi berhubung yang di di posisi kemudian perlu selesai di angkut perlu di 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 posisi hasilnya cukup di 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 Lelah pukum ini cukup Lelah pukum ini cukup Lelah pukum ini cukup Lelah pukum ini cukup Tapi kemudian Lelah pukum ini cukup Sangat tenang Jadi ibaratnya Gak ada arus sama sekali Baru kemudian Lelah pukum ini bisa Terbawa turun Ke dasar Oke itu adalah Stream kompetensi Dan Diagram Huston Kurva Huston Baik kita melihat Terlalu dapat Deposisi fluvial Di sini Yang pertama Kipas fluvial Kipas fluvial ini Terbentuk di kaki Pergurungan Karena Aliran sungai Yang menurutnya Lelah pukum ini Itu Mendadak kehilangan Kecepatan Terbentuk perubahan Lelah pukum ini Jadi lelah pukum ini Jadi lelah pukum ini besar Ketika dia menurutnya Pergurungan Lalu kemudian Sampai di daeratan Dada Sampai di Dataran Sonda Di daeratan ini Karena dia Lelah pukum ini Lelah pukum ini kecil Otomatis kecepatannya Dari kecil Sehingga Apapun yang dibawanya Itu akan Ditaruh saja Di kaki Dari gunung tersebut Berbentuk kipas-kipas Aliluvial Dari Dari gunung Yang tersebut Terbentuk kipas Kipas aliluvial Yang bisa Lelah pukum Yang bisa Lelah pukum Berbentuk kipas Yang lebih besar Yang bisa Lelah pukum Yang bisa Lelah pukum Kemudian Jadi Perang Yang Akhir Dari Perang Sungai Dari Terbentuk kipas 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 Jadi campur bar ini yang berada di Triver, poin bar ini sungai berkoloh. Kemudian kita berkenalan dengan di-infinance ketiga yaitu moot bar di sini. Nah moot bar ini biasanya dia di muara sungai. Yang di muara sungai karena pada perangkatan yang bergian muara ini muata-muata yang di muara sungai itu akan diletakkan karena dia sudah mencapai base levelnya dan dapat yang ditutupi muara sungai ditulis sebagai moot bar ya. Gosong muara. Nah kadang-kadang ada perkembangannya ini gosong muara ini menyebabkan sungai berikutnya apa-apa jam ya. Di sini. Dan kemudian dia meletakkan proses moot bar berikutnya dikucukkan yang lama-lama. Jadi dia seterusnya bertumbuh dia tetap menyebabkan moot bar ada di sini. Saling bertumbuh. di sini. Nah. Sudah bukan ada banyak moot bar di muara sungai. Menyebabkan morfologi sungai itu menjuruh arah lalu kayak di sini. Nah ini kita seterusnya sebagai delta ya. Baik ya. Nah kita tinggalkan apa namanya deposisi sungai kita kemudian masuk di pola pengaliran yang terakhirnya seperhatan. Pola pengaliran atau pola penyakuran adalah pola yang dibutuh sungai dan arah sungai sebagai respon terhadap kondisi geologi daerah tersebut. Ada dua responnya apakah akordan mengikuti geologi atau diskordan tidak mengikuti geologi. Ya. Masing-masing punya pola sendiri. Tapi biasa kalau akordan dia punya pola pengaliran itu akordan ya. Nanti kalau di sekordan itu nanti itu respon salah satu sungai tapi kalau akordan sungai dan anak-anak sungai. Nah ini kita lihat ada dua contoh utama yang boleh kita temui. Kalau di setiap geologi data tersebut permukaannya terhadap ini dari dan ini kekuannya besok tapi dia dari kekuatan dan kemudian kalau salah satu batuan tersebut terlibat yang membutuhkan di krim-sisi krim terlibat dan hubungan dan kemudian kegilaan-abilan antara sungai juga berkromi yang kadang-kadang antara sungai tidak berkromi pada krim-sisi krim sehingga hubungan antara sungai dan setelah sungai yang tetap lurus yang tersesebagain jadi konsekuen ini ketika ada pola dan titik itu tidak boleh lirik-lirik disitu kalau pola dan dia harus menjadi tradis kita sebelum masuk ke pola pola dan tradis disini jadi pola tradis ini bisa berkembang juga tidak hanya pada batuan yang terlipat tapi juga pada batuan yang miring satu arah disini dimana pada batuan yang miring satu arah ini ada tepik yang tererosi disini nah pada tepik yang tererosi ini ada agar sungai yang dia bahwa hal-hal penamanya yang berlalaman dengan akar terlihat sesuatu yang terlihat di sini jadi kalau kita memilih di sini kita memilih di ketika terlihat dan seterusnya akhirnya sungai hidupnya juga ini sehingga sungai utama atau sungai hidup yang dia pernah namanya mengikuti di gemir dengan kapisan batuan kita sebut sebagai sungai sungai juga mengalir pada bidang berlisik ini kita terlihat sebagai sungai risiko ini itu yang ada posisinya terdahulu setelah sungai ekonomi sekuen di sini nah sungai yang terdahulu konsekuen itu sebagai subsikuen di sini nah subsikuen ini dia terdahulu konsekuen dan dia akan mengikuti sedanggan jurus atau terdahulu dengan bidang kemiring atau terdahulu terdahulu terus ini ada posisinya jalan terus nah selain tersebut yang ternyata berapa peremposisi pada terbi apa namanya diolong ini ada terbiti yang ditutup peremposisi terbiti yang ditutup peremposisi ini tidak boleh nah lalu kita lihat di lintas ini seperti terhalis kenapa karena disekuen obsekuen itu tegak lurus terhadap subsikuen subsikuen sendiri tegak lurus terhadap konsekuen jadi dia seperti terhalis cuma tidak hati-hati karena di sini ada sungai yang dia sebetulnya mengalir pada tebing erosi bukan tebing yang dibentuk oleh kemiringan perlapisan batuan oleh gaya tektronik oke nah ini beberapa contoh penamaan lain akordan diskordan untuk akordan disini ada pola dendritik ranting pohon ini kalau butirannya agak kasar kemiring landai butiran secara dimana permukaan agak kasar kemudian paralel itu kalau permuka butirannya agak halus kemiringnya sama atau lebih besar kemiringannya daripada dari titik tadi dia akan menghasilkan pola perhatikan hubungan anak sungai dan sungai dia lebih sudutnya lebih sempit dibandingkan ada titik yang parah kemudian ini berkembang pada tubuh mati ini berkembang pada daerah yang perlibatan untuk ubah atau cekungan kemudian ada multibasinal ini biasanya pada daerah periglasial daerah tetapi dikutup ataupun di daerah kars dimana sungai itu berkumpul di sebuah telaga atau hilang itu itu multibasinal kemudian pada daerah yang mengalami deformasi kompleks seperti daerah lipatan yang mengalami peratahan atau mengalami perlipatan ulang itu kita sebut sebagai pola kontrol baik itu adalah sifatnya akordan dia dikontrol oleh geologi sungai bisa saja bersifat tidak sesuai dengan geologi atau diskordan ada dua tipe sungai sungai yaitu ketika sungai mempertahankan aliran di situ pada daerah yang sedang terangkat secara tektonik jadi awalnya sungai menarik seperti ini tetap memiliki yang masih di dalam pemerintah dari pemerintah untuk sungai yang mencoba memiliki emosi tidak mengikuti kebentangan kemudian tipe kedua tidak ada pemerintahan elektronik tetapi perubahan base level saja di mana sungai harus evolusi lebih dalam lagi dalam kating disitu sehingga dia akan menjumpai batuan yang lebih tua yang berbeda dengan batuan yang lebih berbeda baik dari resistansi batuan kebelik lapisan segala sehingga harusnya sungai berubah karena geologi di bawah berubah kondisi batuan yang berubah kondisi struktur geologi yang berubah tapi dia memilih tetap mengalir pola yang sudah ada dia yang bertarang dengan pola berubah dia tetap mempertarangkan pola walaupun dia sudah masuk kebatuan yang lebih tua di bawah tanpa ada kebualan teknik jadi lebih berubahan base level saja dia harus mengerosi di dalam kating lebih dalam baik kita tinggalkan sungai discordan disitu kemudian mari kita mengenal order alila yang stream order ini bagaimana kita menghitung tingkat percaya sungai ada tiga cara cara pertama cara heks atau klasik jadi utama dari limos kemudian gunai sesuai dengan percaya bangunan dari sumai utama cara bangunan pertama disini kemudian kalau heks ini urutannya dari apa namanya induk sungai dari nomor kecil disitu satu atau dua nah ini cocok untuk karatografi penggambaran peta tetapi untuk fungsi lain seperti analisis hidrologi ini kurang pas sehingga muncul cara kedua yaitu terakhir cocok aspek hidrologi disitu nah setelah itu berbeda dengan heks yang mengurutkannya dari sungai dulu sungai itu di bulan kolom halir gitu ya itu ini sungai itu nanti sungai ini masih bisa menerima sungai lagi disini seperti berurusan dikit ya saya buat ya dua lagi berurusan dikit ketemu dengan satu hari yang sudah sama pada sama 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 dua ya jadi dua 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 di sini kemudian diperbaiki oleh serif di mana dia mengikuti logika matematika yang saya untuk penambahan pilih air jadi kalau dibintukan volume jumlah volume air yang lewat besar-besar titik ya kalau anang sungai nomor 1 dari kemudian anang sungai nomor 1 dari 2. Nah catatan sungai ini kalau masih sudah di mana susuai yang lain, ini tidak ditambahkan jadi anang sungai yang lain, jadi 3. Nah 3 ini di sini dia bisa menerima, catatan yang lain, catatan yang lain, catatan yang lain, catatan yang lain, nanti dia mengikuti logika langsungnya. Nah di 3 kemudian 2, nah kalau seragat adalah kembali dari 4 atau 3. Nah di sini ini jadi di mana, yang betul-betul lagi di 3, nanti di 3 kemudian 2 jadi di mana. Nah nanti di 5 ini menerima di mana, volume air yang sumai yang nomor 1, yaudah di 15 kali jadi di 4 ya. Jadi di serif, ini di simpel di dalam perhitungan hidro dinamika. Baik, kita masuk di siklus EOC. William Davis itu dia mengatakan bahwa suatu petaka alam itu juga berevolusi gitu ya, disitu. Nah evolusinya kebanyakan dikontrol oleh perkembangan sistem fluvial ya, sistem tentang alam sungainya. Jadi apabila apa namanya, di daerah tersebut sungainya erosi vertikalnya, donk-kartinnya donk-nak, lembahnya fake, belum ada data-data banjir, banyak gos dan air terjun, ya. Nah itu tadi yang mudah. Nah suatu daerah disebut stadia dewasa apabila pola aliran bertambah sangat efektif ya, disitu. Lembah V-nya lebar, V-nya jadi V lebar, erosi latar disini sudah mulai hadir ya, sungainya berkelok mulai berkembang, dan dataran banjirnya ada walaupun masih sempit ya, disitu. Nah itu ada stadia dewasa. Stadia tua, kalau kita memiliki lembah U yang lebar, dataran banjirnya luas, kemudian ada beberapa bukit sisa ya, di mana kondisi geomorfologi di daerah tersebut hampir datar atau penemplein ya, jadi sungainya berkelok, banyak tapal huda ya, itu adalah stadia tua. Nah di dalam prosesnya prosesnya ternyata gangguan tektonis bisa mengakibatkan stadia tua ini bisa kembali ke stadia muda ya, dengan cara apa, daerahnya diangkat ya, disitu. Pengangkatan tektonis atau permukaan lautnya kita dulu kan ya, sehingga sungai yang tadi sudah erosi latar terpaksa karena base levelnya turun, dia harus ikut mengerosi vertikal lagi ya, karena gradient apa namanya, energi potensialnya menjadi besar lagi ya, ya, jadi ya mungkin dia harus mulai dengan erosi vertikal, sehingga dia kembali lagi ke ciri-ciri dia stadia muda ya, disitu. Jadi ini kita sebut sebagai rejuviasi. Bedanya apa? Bedanya dia sudah belum nyander, gitu ya, sudah nyander, tapi dipaksa erosi vertikal. Harusnya kalau nyander itu hanya bisa erosi lateral gitu ya, tapi kalau dia dipaksa erosi vertikal, nah itu berarti dia sudah mengalami rejuviasi. dan sungai yang mengerjakan lagi, itu disebut sebagai insesnya. Jadi, sungai bergerak, dia menoreh gitu ya, inses itu dia mampu menoreh dalam gitu ya, disitu. Baik ya, jadi ini yang saya kita pelajari di dalam petang alam. Selamat belajar. selamat menikmati. selamat menikmati.